Memang tradisi lebaran ini pasti besar ya social cost. Misalnya biasa makan hanya keluarga itu 4-5 orang. Kumpul keluarga kan 30-40 orang ya. Nah kemudian itu kan makanannya kan berarti harus 2-3 kali lipat ya kita siapkan. Kemudian ada ongkos transportasi dan angpau dan sebagainya jika ingin melakukan mudik. Jadi perencanaan ini mau gak mau ya perencanaan apa namanya keuangan yang baik itu diperlukan. Dan saya setuju sih ini kebijakan ya lebih kepada kebijakan yang terpusat ya terutama untuk ASN. Saya pernah lihat ya bahwa men-Q kita itu menunda pembayaran gaji ke-13 ini di bulan Juni. Kayaknya antisipasi daripada semuanya habis ya.